Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai dalam channel profitstraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar Amin ya Tidak lupa Andrew ucapkan ya selamat memperingati hari Jumat Agung buat saudara-saudaraku Semoga di hari yang sangat-sangat suci ini Kita diberikan keberkatan dan juga pengampunan Kepada kesalahan-kesalahan kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Amin ya Oke jadi untuk analisa minggu kedua di bulan April ini ya Andrew akan lanjutkan untuk analisa untuk di minggu kedua ya di bulan April Jadi sekarang teman-teman lihat Andrew sudah keluarin MetaTrader 4 ya Ini adalah MetaTrader 4 ini brokernya teman-teman bisa lihat di kiri atas Ini Monek ya ini broker Monek Real server ya real server server 3 dan teman-teman lihat ya sengaja Andrew nggak tutupin ya ini sekarang Andrew lagi trading real ya Andrew lagi trading real itu equity nya adalah 10.183 ya Jadi sekarang masih floating profit 33 dollar Di sini Andrew lagi ambil posisi buy GBPUSD ya GBPUSD 0,1 lot Nah kalau teman-teman tahu ya ini 10.183 itu berarti 140 juta lebih ya Jadi teman-teman lihat ya jadi ini bukan akun demo ya Andrew pakai akun real Jadi Andrew buktikan ya Andrew lagi trading gitu loh ya Dan karena Andrew nggak punya banyak waktu mantau posisi-posisi selama 24 jam non shop Makanya di sini Andrew pakai VPS ya Andrew pakai VPS untuk apa? Untuk robot ya Jadi teman-teman bisa lihat di sini Andrew pakai 2 VPS Dan Andrew menggunakan robot-robot yang berbeda ya Di sini Andrew pakai 2 akun Jadi Andrew trading itu untuk mendapatkan passive income Ya passive income sehingga Andrew tinggal bisa aktivitas lain Sambil ngajar sambil training Andrew bisa mendapatkan income Karena semuanya sudah dijalankan oleh robot atau software ya Jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Profit Training ya Jadi Andrew sarankan untuk menyaksikan video ini di layar yang besar Seperti laptop atau PC ya Supaya kualitas gambarnya lebih jelas ya Karena di sini kan Andrew akan menampilkan chart ya Jadi kalau kita ngomongin chart pasti detail ya Yang selanjutnya juga Andrew minta teman-teman gunakan headset Supaya kualitas audio Andrew lebih jelas Yang terakhir siapkan alat tulis Supaya teman-teman bisa mencatat Apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan ya Oke jadi ini Andrew tutup dulu ya Supaya gambarnya lebih gede lagi Oke lebih gede ya Nah Andrew khawatir kalau teman-teman nontonnya di HP Nanti kan gambarnya kecil Teman-teman nggak jelas ya Oke kalau teman-teman sudah siap Andrew akan mulai Saksikan video berikut Oke kita akan mulai analisa Untuk market yang pertama Yaitu GBP USD Karena ini adalah untuk yang mingguan Jadi kita pakai yang time frame 4 jam teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ya GBP itu kalau dari sisi fundamental ya Jadi Ponserling bertahan ya Sekarang di level 1.38254 ya Pengerakan pair ini Kemungkinan masih lebih didominasi oleh kekuatan USD Jadi masih-masih diperhatikan adalah faktor dari USD-nya sendiri ya Jadi kalau USD-nya melemah Berarti GBP-nya akan ke atas Tapi kalau USD menguat GBP-nya akan terus ke bawah Sesimpel itu aja Ya kan market itu cuma dua arah Tetapi supaya lebih objektif Dan lebih pasti Andrew akan menggunakan alat-alat Ya Andrew keluarin dulu alatnya Alat yang pertama Andrew akan menggunakan Namanya adalah ProLancer ya ProLancer Profit Training 2021 Dan kalau di klik akan masuk ke website www.profittraining.com Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim Profit Training hanya via telegram 0815 99 10 880 Tidak ada di marketplace Berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Untuk menipu teman-teman Ya karena Andrew menemukan ada Channel Cloningan Profit Training Yang menjanjikan garansi profit 40% per bulan Ya itu namanya Scamming ya Penipuan mengatas nama ke Profit Training Jangan ditanggapin ya Ini disclaimer penting Jadi kalau nanti teman-teman ada yang ketipu Ya jangan komplain ke Andrew Karena itu bukan Andrew ya Dan juga ada Akun telegram Cloningan Yang mirip Profit Training Untuk Ya itu ya Menipu Dan itu Terus terang Merugikan ya Merugikan Nama Profit Training Karena disangkainya itu Profit Training Profit Training Padahal bukan Jadi Disclaimer ini penting sekali Supaya teman-teman tidak Tertipu Dan sebenarnya bukan Profit Training aja Yang dibuat Cloningannya Ya Ada juga seperti Bank BCA Bank BRI Bank Bandiri Itu dibuat channel-channelnya Untuk sengaja Menipu orang-orang yang tidak tahu Ya Jadi dengan ini Andrew berpesan Berhati-hati Dan kalau mau hubungin Profit Training Itu hanya via telegram 0815 99 10 880 Dan channel grup yang asli Atau grup yang asli Itu ada Di description box Di bawah ini Teman-teman tinggal klik Akan masuk Ya Jadi yang asli itu adalah Namanya News update Dan jadwal seminar Ya Dan disitu Tidak ada Produk Titip dana 40% per bulan Profitnya itu tidak ada Ya Itu bohong Ya Itu bukan Profit Training Ya Bukan Profit Training Hanya Ada oknum yang Menggunakan nama Profit Training Untuk Menipu Gitu ya Oke Jadi Andrew tidak mau terlalu panjang Bahas ini Karena Kalau yang cerdas Pasti sudah tahu Ya Oke Jadi kita sudah keluarin Indikatornya Namanya ProLencer Kita klik OK aja Nah jadi Indikator ini Memang sengaja Kita pakai Untuk mengukur Sebuah trend Ya Jadi cara Menggunakannya Gampang sekali Ada dua jenis Dari ProLencer ini Yaitu yang warna Biru Dan warna merah Jadi kalau warna merah Berarti trendnya turun Jadi kalau warna merah Ya Berada di atas Dari candlestick Berarti Ini trendnya beris Sementara Kalau biru Ya Biru seperti ini Ya Dan di bawah candlestick Artinya adalah Candlenya Diprediksi akan Bullish Ya Jadi Cara lihatnya mudah sekali Sesimpel itu Nah Dari gambar ProLencer ini Kita bisa lihat bahwa Ini sekarang warna biru Ya Dominan warna biru Berarti Diprediksi Bahwa Ya Bahwa GBP ini masih terus menguat Ya GBP ini masih terus menguat Makanya teman-teman juga disini lihat Ya Disini juga Andrew mengambil posisi buy Ya Buynya 0,1 Ya Dan teman-teman lihat ya Sekarang lagi floating profit Tadi teman-teman sudah lihat Andrew lagi floating profit Ya Karena sekarang Kondisinya ini masih Masih Bullish Ya Nah untuk teman-teman yang belum punya posisi Pasti teman-teman butuh suggestion Untuk entrynya ya Jadi untuk entry Andrew akan keluarkan alat kedua Ya Nah alat yang kedua yang Andrew akan pakai Adalah Pro Channel Ya Pro Channel Profit Training 2021 Kalau di klik akan masuk ke dalam website Profit Training.com Dan sekali lagi Kalau mau hubungin Andrew dan tim Hanya via telegram 0815 99 10 880 Di luar itu bukan profit training Ya Di luar ini bukan profit training Ya Tidak bosan-bosan Andrew ulangin Di luar ini bukan profit training Sekali lagi 0815 99 10 880 Dari dulu nomornya ini teman-teman Tidak ada nomor lain Ya Oke kita klik oke aja Jadi sekarang kita sudah menggunakan dua alat Yaitu Pro Linesar Untuk menghitung sebuah trend Dan juga adalah Pro Channel Untuk mengukur sebuah entry Jadi kedua indikator ini juga searah Dimana Pro Linesar ini Barna biru dibawa dari candlestick Artinya ini marketnya bulis Dan disini juga channelnya masih up ya Jadi Kita sepakat ya Kita sepakat bahwa Harganya ini masih cenderung-cenderung bulis ya Nah Kita lihat Ya kita lihat Nah jadi disini buat teman-teman yang belum punya posisi Disini kelihatan ada sebuah resistance Yang sudah baru saja di break Artinya apa? Teman-teman masih boleh melakukan posisi beli Ya Teman-teman yang belum punya posisi Silahkan ambil posisi beli Ya Ambil posisi beli Karena disini baru saja terjadi break sebuah resistance Jadi teman-teman Andrew bisa kasih saran untuk lakukan Buy No Ya Buy No Itu harganya itu ada di 1.3 1.3 Ya Kalau sekarang 1.38 1.38 3.79 Teman-teman lihat sendiri ya Jadi teman-teman silahkan Buy No Ya Disini 1.38 3.79 Ya Begitu harga Senin buka Teman-teman langsung beli aja Ya Harga berapapun Ya Nah jadi teman-teman silahkan beli Di 1.38 3.79 Nah untuk stop lossnya dimana Nah stop lossnya kita bisa pakai yang disini teman-teman Ya Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss Ya Andrew tulis stop lossnya disini teman-teman ya Jadi untuk stop loss teman-teman silahkan pasang disini Itu di harga 1.36 1.36 7.19 Ya silahkan pasang stop loss disini Nah untuk take profitnya dimana Oke Take profitnya disini sudah sangat jelas Ya Jadi disini ada sebuah resistance juga Ya disini ada sebuah resistance Nah teman-teman boleh pakai yang disini resistannya Ya Nah ini ya Ambil yang disini sebuah resistance Jadi teman-teman silahkan pasang take profit Ya Teman-teman silahkan pasang take profit Itu di harga 1.40 1.40 558 Ya Oke 1.40 558 Ya Jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP USD Time frame 4 jam Ya Andrew lanjut ke market selanjutnya Yaitu EURUSD Oke sekarang ini sudah muncul ya Market EURUSD Teman-teman lihat ya Ini dia sudah beris ya Dia sudah beris Ini marketnya sudah-sudah beris Ya teman-teman Lihat Tetapi teman-teman lihat disini Ada pro-lancernya baru muncul warna biru Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah moment Ya Andrew zoom ya Nah ini ya Ini adalah sebuah moment Dimana adalah Moment kita untuk melakukan sebuah pembelian Dimana pembeliannya? Nah ini Resistennya disini teman-teman Nah ini resistennya Ya Dan disini teman-teman Lihat Hampir di break ya Hampir di break Jadi teman-teman Andrew bisa kasih saran ya Kalau teman-teman yang belum punya posisi Silahkan buy Ya Tapi buy-nya jangan insan Pasang yang namanya buy stop Ya buy stop Itu harganya di 1.1 Ya 1.17830 Ya 1.17830 Ya Oke Pasang disini Nah untuk euro Andrew jelasin sedikit euro ya Jadi euro ini mampu menguat Ke level sekarang itu di 1.17722 Ya Low-nya itu di 1.17070 Ya kemarin Nah salah satu faktor yang membuat euro ini menguat juga Karena rilis data Retail sales dan manufaktur Yang diprediksi akan bagus Ya Dan juga diperkirakan masih belum mampu mengangkat Performa USD Ya Jadi euronya ini sekali lagi masih akan terus bulis Jadi teman-teman Tadi Andrew sudah bilang Silahkan pasang buy stop Di 1.17830 Ya Untuk stop lossnya dimana? Oke Stop lossnya teman-teman lihat ya Ini sudah ada stop loss ini teman-teman ya Ini pro lancernya baru muncul biru Artinya ini adalah satu momen Silahkan teman-teman masuk ya Untuk yang posisi buy Ya Silahkan teman-teman pasang stop loss Disini ada support Dari pro lancernya itu di 1.16 Ya 1.16927 Ya Pasang stop loss disini teman-teman ya Oke Pasang stop loss disini Nah Untuk take profitnya dimana? Oke Kalau take profit kita lihat disini ada sebuah resistance Ya Jadi kita bisa pasang disini sebagai take profit Ya Kita pasang disini sebagai take profit Itu di 1.1 1.19875 Ya Oke 1.19875 Ya Ini untuk euro Time frame 4 jam Untuk minggu kedua di bulan April Ya Kita lanjut ke market selanjutnya Yaitu Australian dollar USD Oke sekarang sudah muncul ya Australian USD Jadi dollar AUC mencatatkan penurunan selama 3 hari terakhir Dan ditutup level sekarang itu di 0.76203 ya Jadi kebijakan pemerintah Australia kemarin Menghentikan program bantuan terhadap tenaga kerja di negaranya Memberikan sentimen negatif terhadap risk currency ini Ya Nah jadi Kita lihat pro lancer ini juga masih berwarna merah Ya pro lancer masih berwarna merah Sementara untuk pro channelnya disini adalah sideway Jadi ya Andrew masih beranggapan ya teman-teman ya Ini masih terus trendnya adalah beris ya Masih akan terus beris ya Nah tapi teman-teman jangan langsung ambil posisi insan Karena disini ada sebuah support Nah teman-teman lihat disini ada sebuah support Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi pasang yang namanya pending order ya Silahkan teman-teman lakukan sell Ya sell stop Itu di angka 0.75 0.75525 Oke ini adalah sebuah sell stop Ya pasang disini Ya Nah untuk stop lossnya dimana Oke kalau stop loss teman-teman bisa lihat ini disini stop lossnya teman-teman ya Nah ini adalah sebuah stop loss Dan kita bisa pasang disini sebuah stop loss Andrew tulis dulu stop lossnya ya Stop loss itu di harga 0.76 0.76558 Oke pasang disini stop loss ya teman-teman ya 0.76558 ya Untuk take profit itu dimana kita lihat Coba kita zoom out Ya kita lihat disini apakah kita bisa menemukan Oh nggak bisa Oke Karena disini Andrew nggak bisa menemukan support Lebih jauh Jadi Andrew akan pakai rumus Ratio 1 banding 2 Caranya gimana Angka stop loss ya teman-teman ambil kalkulator Angka stop loss di 0.76558 Dikurang 0.75525 ya Sama dengan adalah Ketemu hasil adalah 0.02066 ya Jadi kita tinggal kurangin sell stopnya ya Sell stopnya adalah 0.75525 ya 0.75525 dikurang ya 0.02066 ya Nah jadi ketemu adalah 0.73459 ya Kita cari levelnya teman-teman Kita cari levelnya 0.73 Oke kita cari dulu ya Kira-kira 0.734 Kira-kira disini teman-teman Ya jadi silahkan teman-teman pakai yang namanya Take profit disini ya Take profit Ya jadi kita ketemu 0.73459 ya Ini sebagai angka take profit Dari mana Sekali lagi ini bukan dari support Tapi cara ngitungnya adalah stop loss 0.76558 Dikurangin sell stop 0.75525 Ketemu hasilnya dikali 2 Baru dikurangin ke sell stopnya ya Sell stopnya dikurangin 0.75525 Kurang 0.02066 ya Ketemunya take profit 0.73459 ya Jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian USD Ya Kita lanjut ke market yang selanjutnya yaitu USD Sistrunk Oke sekarang sudah muncul ya Market USD Sistrunk Disini teman-teman bisa lihat Prolancer ini warna biru ya Artinya marketnya masih terus bulis Sementara juga channel ini masih terus bulis Nah berarti disini Andrew bisa kasih saran Buat teman-teman yang belum punya posisi Silahkan ambil posisi buy Ya Buynya dimana Ya Karena disini adalah Dia masih melanjutkan sebuah trend Ya Jadi silahkan teman-teman ambil posisi Ya Ambil posisi buy Ya Buynya dimana apabila dia break ya Jadi disini ada sebuah resistance Ya kita lihat disini ada sebuah resistance Jadi teman-teman bisa pasang yang namanya buy stop Ya Silahkan teman-teman pasang namanya buy stop Itu harganya di 0.9 0.9 0.9 0.9 0.4305 Ya pasang buy stop disini Stop lossnya dimana Oke Stop lossnya ada disini teman-teman Jadi disini sudah ada stop loss Silahkan teman-teman pasang yang namanya stop loss disini teman-teman ya Stop loss Itu di harga 0.93 0.93 0.727 Ya Nah stop loss disini teman-teman ya Pasang stop loss disini Ya Oke Take profitnya dimana Oke Karena disini take profitnya kita gak bisa ngitung Karena gak ada take profitnya Gak ada resistancenya Jadi kita pakai ratio 1 banding 2 lagi Kita ngitung Ya Silahkan teman-teman ambil kalkulator Cara ngitungnya adalah buy stop ya 0.94305 Dikurang 0.93 0.727 sebagai stop loss Sama dengan 0.00578 Dikali 2 Ketemu hasil 0.01156 Ditambahkan ke buy stop 0.94305 Jadi hasilnya 0.95 4.61 Ya kita lihat Oke Nah disini ya Jadi silahkan teman-teman pasang disini sebagai take profit Nah take profit Itu harganya di 0.95 0.95 4.61 Ya Pasang take profit disini teman-teman Oke Nah Kita lanjut ke market selanjutnya Yaitu USD Japanese yen ya Ini market Asia Nah untuk mata uang Japanese yen ini Kita lihat juga prolensernya masih berwarna biru Dan dia di bawah dari candlestick Artinya marketnya terus-terus bulis ya Jadi penguatan USD terhadap yen masih berlanjut pada market hari ini Yang mana sekarang harganya itu di 110.594 Ya Aksil jualan kembali terjadi di tengah kembalinya foreign direct investment yang dilakukan oleh perusahaan Jepang Setelah sempat vakum selama masa pandemi Jadi itu dari sisi fundamental Nah disini Andrew lihat ada sebuah resistance yang sangat-sangat bisa dijadikan sebuah entry Ya disini teman-teman bisa lakukan sebuah buy ya Nah disini juga bisa ya Kalau disini Andrew rasa kedeketan Andrew akan pasang disini teman-teman ya Ini ada satu resistance Jadi silahkan pasang teman-teman yang namanya buy stop ya Pasang buy stop Itu harganya di 110.845 Ya 110.845 Oke 110.845 Nah untuk stop loss ini mana Nah stop lossnya kita sudah lihat disini ada sebuah support ya Yang dibuat oleh ProLensar Jadi ini kita bisa jadikan sebuah support Ini kita jadikan sebuah stop loss Yaitu harganya ya teman-teman bisa lihat itu di 109 109.910 Nah ini kita bisa jadikan sebuah stop loss Take profit ini mana Nah karena take profit itu juga kita cari gak ketemu Ya ini kita cari gak ketemu Maka kita bisa jadikan Oh disini ada ya Jadi ini ada sebuah Apa namanya take profit Ya ini ada sebuah resistance yang digambar ala ProChannel Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya Jadi silahkan pasang teman-teman disini sebuah take profit Itu harganya 112.313 Ya pasang take profit disini 112.313 Jadi take profitnya bukan 1 banding 2 Tapi kita ambil dari resistance ProChannel Ya disini ada Oke Nah jadi ini ya analisa endro untuk USD Japanese Yen Time frame 4 jam Kita lanjut ke market Yang paling ditunggu-tunggu Yaitu commodity Ya ini market gold Oke kita lihat teman-teman bisa lihat ya Ini ada satu V-shape Artinya ada satu yang tajam sekali Ya Dia sudah Bottomnya ini disini ya Bottomnya sudah ketemu Itu bottomnya teman-teman bisa lihat Itu lownya di 1678.46 Dan sekarang sudah naik lagi ke 1729 Ya Dan disini ProLine Sarnya juga berwarna biru Ya Jadi endro bisa sarankan untuk teman-teman yang mau ambil posisi Dimas Ambil posisi buy Ya karena disini sudah rebound Tapi buynya itu tunggu dia break resistance Resistennya disini endro sudah menangkap sebuah angka ya Silahkan pasang teman-teman lakukan buy stop aja Buy stop Itu harganya di 1741 1741.68 Ya Pasang buy stop disini Nah untuk dari sisi fundamental Endro jelaskan sedikit ya Dari sisi fundamental Jadi emas ini mampu kembali break di atas level psikologisnya Sekarang teman-teman lihat ya Di 1729.62 Ya Nah kemarin itu mencatatkan penurunan sebesar 10% Dalam performa kuartal 1 ini Nah jadi sekarang teman-teman lihat ini sudah terlalu rendah Ini disebut dengan level over sold Makanya dia rebound Nah reboundnya ini adalah menjadi pemicu orang untuk melakukan buy back lagi Ya Jadi retail sudah mulai buy Ya bahkan pemain-pemain besar sudah Sudah melakukan buy Jadi untuk konfirmasinya teman-teman silahkan lakukan buy stop di 1 Di 1741.68 Nah untuk stop lossnya dimana Oke stop lossnya disini Endro juga sudah lihat ya Ada sebuah stop loss yang teman-teman bisa pakai di supportnya Nah ini supportnya teman-teman bisa lihat disini ya Kita ambil dari Prolancer Itu harganya adalah stop loss Di 1716.91 Nah pasang stop loss disini teman-teman Nah untuk take profit ini gimana Oke take profit ini kita lihat apakah disini kita bisa menemukan Oke kayaknya sudah terlalu tinggi Jadi Endro akan pakai perbandingan 1 banding 2 Ya caranya gimana kita hitung sama-sama Buy stop di 1741.68 Dikurang stop lossnya 1716.91 Sama dengan hasilnya 24.77 dikali 2 Lalu ditambahkan ke buy stop ya 4954 ditambah buy stop Sama dengan 1741.68 Hasilnya adalah 1791.22 Kita lihat itu dimana teman-teman ya Oke 1791 1791 kira-kira disini ya 1791.22 Oke kita lihat oke disini ya Jadi Endro bisa kasih saran buat teman-teman yang akan lakukan buy stop Lakukan take profit disini teman-teman Itu di harga 1791.22 ya Nah ini ya Silahkan teman-teman jadikan ini sebuah take profit Nah jadi ini ya analisa Endro untuk minggu kedua Di bulan April ya Dimana analisa ini akan berlaku teman-teman bisa lihat Dari tanggal 5 ya Dari tanggal 5 April sampai tanggal 9 ya Silahkan teman-teman pakai analisa ini untuk dalam waktu 1 minggu saja ya Nanti minggu depan Endro akan buat video yang baru yang lebih update lagi Nah teman-teman masih banyak yang nanya Pak kok ini analisa mingguan pakai time frame 4 jam Iya ya Jadi kalau analisa mingguan kita selalu pakai time frame 4 jam Supaya harganya valid ya Tapi buat teman-teman yang butuh analisa yang harian Endro juga bikin ya Itu Endro menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam Ya Endro juga bikin dan itu khusus member Ya dan kelebihannya adalah Selain Endro bahas mengenai major pair Endro juga bahas mengenai cross pair Jadi silahkan aja teman-teman bergabung menjadi member Profit Training Silahkan telegram 0815 99 10 880 Untuk mendapatkan analisa harian Major pairnya ada Cross pairnya ada Lebih lengkap lebih detail Dengan time frame 30 menit dan 1 jam Sengaja itu untuk analisa harian Ya Buat teman-teman yang mau pakai kedua alat ini Ya ProLancer untuk menentukan trend Dan juga ProChannel untuk bisa membantu Untuk mendeteksi Sebuah entry Ya silahkan ya Silahkan hubungi Endro Dan tim Profit Training itu di telegram 0815 99 10 880 Nanti kita akan kasih tau bagaimana cara install alat ini Kedalam MetaTrader 4 kalian Ingat ya MetaTrader 4 ya Yang 5 belum bisa Dan juga ada informasi baru Yang Endro sudah Lakukan publikasi di dalam channel telegram Bahwa Endro sudah buka akun Sebesar 50 ribu USD Itu sekitar 700 juta lebih Ya Endro sudah buka akun Dan itu Endro jadikan sebagai akun master untuk copy trade Jadi buat teman-teman yang mau ikutan copy trade Atau teman-teman yang masih mau ikutan untuk Meng-copy posisi-posisi Endro dengan Equity 50 ribu USD Silahkan telegram aja 0815 99 10 880 Nah copy trade ini karena masih baru Endro belum pungut biaya Alias gratis Dan copy trade ini juga Belum ada Pembagian hasil Jadi 100% profitnya Untuk teman-teman Tapi ingat ini hanya untuk 10 pendaftar pertama Ya Hanya untuk 10 pendaftar pertama Sementara ini sudah ada beberapa yang daftar Jadi sudah Tinggal sisanya sedikit sekali Ya silahkan teman-teman bergabung aja Modal minimal adalah 500 dolar aja Ya bayangkan Endro pakai modal 50 ribu USD Ya Teman-teman hanya pakai modal 500 dolar aja Yaitu sekitar 1% aja Jadi silahkan teman-teman meresikokan 1% aja dari account Endro Untuk bisa melakukan copy trade Untuk investor passwordnya juga Endro akan share Apabila teman-teman sudah bergabung menjadi member Ya Silahkan hubungin tim Profit Training di telegram 0815 99 10 880 Untuk melakukan copy trade Ya Copy trade itu sekali lagi Meng-copy posisi dari account master Senilai 700 juta lebih Ya Endro akan bagikan secara gratis Tanpa bagi hasil Syaratnya apa Teman-teman hanya tinggal deposit minimal 500 dolar saja Yaitu 1% saja Dari account Endro Ya Oke dan sekali lagi itu terbatas ya Karena nanti kalau sudah 10 pemenang pertama Buat yang mau ikutan copy trade Endro akan kenakan biaya 500 dolar Untuk biaya pendaftaran saja Dan itu Endro akan minta pembagian hasil Kalau misalnya sudah 10 orang yang menang Tapi sekarang masih baru Endro akan kasih gratis Profitnya juga 100% buat teman-teman aja Sekali lagi itu 10 orang pertama Telegram 0815 99 10 880 Nah jadi itu saja yang Endro mau sampaikan Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari analisa ini Nah pertanyaan untuk minggu ini adalah Menurut teman-teman Pair mana saja yang akan menyentuh take profit Dan yang kedua menurut teman-teman Kondisi market seperti apa yang cocok ya Untuk kita analisa dengan menggunakan alat pro lancer dan juga pro channel Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini Supaya kita bisa saling berdiskusi Nah buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book Silahkan ya silahkan donasi 10 dolar saja Atau teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya secara gratis Silahkan like, komen, subscribe, dan share Lalu di capture dan dikirim ke email Profittraining at gmail.com Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis Silahkan ya silahkan komen tercepat di salah satu video Profittraining Maka Profittraining akan memberikan t-shirt secara gratis Ong Tos kirim juga Profittraining yang tanggung Akhir kata sampai jumpa di video-video Profittraining selanjutnya Salam Profitts! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!